Hola, Tavi disini. Hari ini, Tavi bakal sharing konsep 5 bahasa cinta dari buku 5 Love Languages karya Gary Chapman. Buku karya Chapman ini sebenarnya ditulis untuk pasangan-pasangan suami istri yang udah menikah lama. Tapi rasanya cocok juga untuk siapapun yang pengen tahu cara mengekspresikan cinta dengan lebih baik. So, stay tune dan jangan kemana-mana. Sebelum ngebahas macam-macam bahasa cinta, kita perlu tahu dulu nih, apa sih cinta itu? Di bagian awal bukunya, Chapman menegaskan bahwa cinta itu bukan perasaan menggebu-gebu pas kamu ngelihat doi. Bukan adegan romantis hujan-hujanan di bawah jaket berdua pas lagi PDKT. Dan bukan apapun itu yang biasanya dipotret di film-film roman picisan. Menurut Chapman, hal-hal tadi itu cuma apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai limerence, alias kesengsem. Ini adalah fase di mana kamu tergila-gila dan terobsesi banget sama si doi sebagai makhluk sempurna. Menurut Chapman, cinta yang sebenarnya justru baru bisa dimulai ketika fase ini berakhir. Karena di saat kamu naksir atau PDKT sama doi, kamu tuh ngakuinya secara gak sadar. Tanpa usaha dan sebenarnya didorong oleh hormon yang perintahin kamu untuk berkembang biak. Ketika pengaruh hormon ini luntur, the reality hits. Those butterflies in the stomach turn into s***. Dari sinilah cinta menunjukkan wujud aslinya, yakni s***. Oh, sorry salah. Pilihan. Ya, kata Chapman, cinta pada dasarnya adalah pilihan. Pilihan untuk mengeluarkan usaha untuk mempertahankan hubungan emosional kamu yang sudah ada. Kalau kamu gak cinta, kamu bisa aja memilih untuk cari objek obsesi baru setelah fase kesengsem ini berakhir. Tapi, kadang usaha kamu kerasa gak cukup. Kamu udah berusaha kasih perhatian yang melimpa dengan kasih hadiah yang berjibun. Tapi, tetap aja doinya gak seneng. Di sini, Chapman bilang, mungkin masalahnya adalah karena bahasanya gak konek. Menurut Chapman, ekspresi cinta mirip seperti bahasa. Layaknya bahasa, ekspresi cinta, ada banyak jenisnya, dan setiap orang punya bahasa cinta utama yang berbeda-beda. Sama ketika kamu ngomong sama bule, gak konek karena bahasa ibunya beda. Tapi, bukan berarti kamu gak bisa belajar bahasa mereka atau sebaliknya, kan? Nah, demikian juga dengan love language. Bagaimana, kamu juga bisa belajar bahasa cinta doi atau orang lain yang kamu suka. Tapi, langkah yang pertama tentu aja cari tahu, apa sih bahasa cinta doi? Menurut Chapman, secara umum ada 5 kategori bahasa cinta. Yang pertama adalah words of affirmation atau kata-kata positif. Ini bisa berupa pujian, dukungan, atau simply ngomongin hal-hal baik tentang doi di depan maupun di belakang dia. Orang-orang yang punya bahasa cinta utama ini, juga sebaliknya bakal terluka banget dengan kritik-kritik yang mungkin terdengar sepele. Yang kedua adalah quality time. Bahasa cinta ini punya satu kata kunci, yakni undivided attention, atau perhatian penuh. Wujudnya bisa berupa segedar ngobrol tanpa gangguan gadget, atau ngelakuin aktivitas bareng yang disuka. Kalau di bahasa cinta pertama kamu aktif berbicara, di sini kamu justru aktif lebih banyak mendengar. Selain itu, kamu juga dituntut untuk ungkapin diri kamu sama doi. Get him or her involved in your life. Yang ketiga adalah receiving gift, atau terima hadiah. Ini bukan berarti doi matrit. Hadiahnya bisa kecil, but as they say, it's the thought that counts. Menurut Chapman, bagi pembicara utama bahasa cinta ini, hadiah adalah simbol visual dari cinta. Karena setiap kali kamu beli hadiah, untuk siapapun itu, kamu harus setidaknya ngelewatin satu proses di mana kamu mikirin atau keinget sama orang ini. Yang keempat adalah acts of service, atau simpelnya melakuin hal-hal buat doi. Bentuknya bisa macam-macam tergantung orangnya. Bisa dalam bentuk anterin doi kemana aja, atau bantu doi ngerjain tugas, dan hal-hal kecil lainnya. Sebaliknya, orang-orang ini juga cenderung mengekspresikan cinta, bukan dengan kata-kata ataupun hadiah, tapi langsung ngelakuin sesuatu untuk orang lain. Yang kelima adalah physical touch. Bentuknya beragam, mulai dari pegangan tangan, kissing, hugging, sampai hubungan seksual. Menurut Chapman, banyak yang sering salah kira kalau mayoritas pria bakal punya bahasa cinta utama ini. Tapi Chapman berusaha ngebedain yang namanya nafsu seksual pria, yang karena hormon, dengan orang-orang yang punya bahasa cinta utama ini. Bagi mereka yang punya bahasa utama ini, belayan rambut, dan bergandingan tangan gak selalu mengarah ke arah seks. Kamu mungkin punya bahasa cinta yang berbeda dengan si doi. Kamu kasih hadiah terus, padahal dia pengennya quality time. Kamu mungkin gak biasa untuk mengekspresikan cinta dengan bahasa cinta doi. Tapi seperti yang Chapman bilang di awal bingungnya, bahwa cinta itu pilihan. Mau berusaha belajar atau tidak, kembali menjadi pilihan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ciao!